Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anak-anak yang salih salihah dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 Dan kali ini karena materinya sudah selesai Kita akan latihan mengerjakan PAS Atau penilaian akhir semester Untuk semester 1 Oke tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja Disini sudah tersedia link yang di share Ya bisa melalui grup WA Bisa juga anak-anak semua melihat deskripsi video ini Disitu ada contoh soal PAS nya Silahkan di klik dan di kerjakan Tetapi hanya bisa mengerjakan satu kali ya anak-anak ya Ya disini sudah ada linknya Kita langsung masuk Penilaian akhir semester ganjil PAI dan Budi Pekerti kelas 3 Tahun pelajaran 2020-2021 Kita klik Ya kita tunggu sebentar Masih proses Oke kita sudah masuk Penilaian akhir semester disusun oleh Sugeng Siswa Prayitno Jadi ini kebetulan yang menyusun adalah Beliau Pak Sugeng SPDI M.com Dari Kota Semarang Kita langsung ikuti Langkah berikutnya Kita isi identitasnya dulu Jadi anak-anak mengisi identitas yang lengkap Nama lengkap Misalnya Aldi Fada Misalnya Kemudian Kabupaten Kebetulan Pak Guru dari Wonosopo Provinsi Jawa Tengah Nama sekolah SD Negeri 1 Pacar Mulyo Kejamatan Leksono Kemudian pilih kelasnya Kita pilih yang A saja Langkah berikutnya Sekarang kita sudah masuk Di soalnya Awali dengan doa Kerjakan semua soal dengan teliti Sama-sama kita awali dulu Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya kita mulai ke soalnya Potongan ayat di bawah ini dibaca Waroaita Itu ya anak-anak ya Ini waroaita Kita cari Ini waroaita Lafah di bawah Terdapat hukum bacaan Kita perhatikan Dan kita baca dulu Yadahuluna Yadahuluna Ya Disini ada Ada kolkolahnya Disini kemudian ada Matnya Mana yang cocok Ternyata ada disini Kolkolah Sugro Disini mengapa Sugro Karena huruf Dal Harokatnya adalah Sukun Kalau berharokat asli Atau Sukun Maka kolkolahnya Sugro Atau kolkolah kecil Solat dapat Mencegah perbuatan Keci dan Keci dan Mungkar Keci dan Mungkar Ayat di bawah ini adalah Surah An-Nasr Ayat Ke titik-titik Ya ini bunyinya Fasabih Bihamdi Rabbi Kawas Tungfir Innahu Kana Tawaba Ya Ayat 1 Ayat 2 Ini ayat 3 Tawaddu Artinya apa? Rendah diri Sombong Rendah hati Memaafkan Anak-anak Udah tahu? Tawaddu Adalah Rendah hati Nama-nama Allah Yang baik Dan indah Disebut Asma'ul Husna Layli Melakukan Kesalahan Kemudian dia Mau minta Maaf Sikapnya Disebut Oke Tanggung Jawab Bunyamin Adalah Adik Nabi Titik-titik Bunyamin Itu Adalah Adik Bungsu Dari Nabi Yusuf Berikut Merupakan Manfaat Bertanggung Jawab Ya ini Manfaatnya Apa? Oke Hati Menjadi Tenang Berikut Yang termasuk Keuntungan Rendah hati Diremehkan Teman Mendapat Pujian Direndahkan Orang lain Mempunyai Banyak Sahabat Seorang Rendah hati Yang tidak Sombong Mau bergaul Dengan Siapa Saja Dia akan Mempunyai Banyak Sahabat Berikutnya Setelah Gerakan Ruku Ruku Itu Membungkukkan Badan Setelah Selesai Kita Membaca Surah Al-Fatihah Kemudian Surah Dari Al-Quran Kemudian Ruku Nah Setelah Ruku Apa yang Dilakukan Yang dilakukan Adalah Iktidal Atau Bangun Dari Ruku Kakek Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Wala Assalam Beliau Bernama Abdul Mutalib Salat Fardu Sehari Semalam Ada Berapa Rukaat Ada Berapa Subuh Dua Kemudian Duhur Empat Jadi Enam Asar Empat Jadi Sepuluh Kemudian Maghrib Tiga Jadi Tiga Belas Dan Isya Empat Jadinya Tujuh Belas Ciri Ciri Orang Yang Percaya Diri Di Bawah Ini Percaya Diri Pede Ciri Ciri Bersikap Tegas Ibu Nabi Yusuf Ibu Nabi Yusuf Bernama Rahel Arti Ayat Di Bawah Ini Artinya Katakanlah Dia Allah Yang Mahasa Oke Solat Adalah Ini Sebuah Hadis Ya Anak Anak Ini Hadis Berkaitan Dengan Pentingnya Solat Solat Adalah Tiang Agama Assalatu Imaduddin Waman Aqamaha Fakat Aqamaddin Waman Tarukaha Fakat Hadamaddin Tanggungjawab Seorang Anak Kepada Orang Tua Adalah Berbakti Dengan Tulus Solat Yang Jika Dikerjakan Mendapat Pahala Dan Jika Ditinggalkan Mendapat Dosa Berarti Ini Harus Harus Wajib Kalau Begitu Hukumnya Fardu Duduk Iftiros Dilakukan Ketika Duduk Duduk Iftiros Itu Sebelum Rokaat Terakhir Kemudian Duduk Iftiros Ini Posisinya Kaki Kiri Diduduki Dan Kaki Kanan Berdiri Jinjit Ini adalah Untuk Duduk Di Antara Dua Sujud Kemudian Lanjutkan Lagi Bunyi Bacaan Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Surah An-Nasr Terdiri Dari Tiga Kalau Ini Sudah Paham Semua Karena Kebetulan Suratnya Pendek Anak-anak Sudah Habal Rasulullah Sallallahu Walaikum Adalah Contoh Manusia Yang Sangat Mandiri Bahkan Diceritakan Beliau Juga Mau Untuk Menjahit Pakaiannya Sendiri Duduk Tasyahud Awal Tasyahud Awal Disebut Duduk Iftiros Kalau Yang Akhir Itu Yang Tawaruk Dalam Surah Yusuf 4 5 Allah Menceritakan Tentang Kisah Nabi Yusuf Bermimpi Oke Kita Kirim Langsung Kita Lihat Sekornya Ada Berapa Sekor Kita Anak-anak Sekornya 96 Adakah Yang Salah Coba Kita Lihat Ini Jawaban Kita Tadi Dari Namanya Aldifada Tadi Manakah Manakah Ini 4 Kalau 4 Per 4 Ini Berarti Betul Jadi Ada Satu Soal Yang Jawabannya Salah Surah Anasar Terdiri Dari Wah Ini Anak-anak Anasar Itu kan Tiga Ayat Ya Pak Guru Jawab Tiga Tapi Kuncinya Empat Berarti Yang betul Tiga Ini Ayat Satu Ayat Satu Ayat Ayat Dua Ayat Ayat Tiga Tiga Ayat Kan Harusnya Harusnya Betul Nilainya Seratus Itu Begitu Saja Untuk Latihan Kita Anak-anak Semoga Video Ini Bermanfaat Kita Akhiri Sama-sama Dengan Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh